Sunan Kudus merupakan Wali Songo yang sangat disegani oleh masyarakat di Nusantara. Bergelar Waliul Ilmi, beliau merupakan salah seorang yang sangat berjasa dalam menyampaikan ilmu ajaran agama Islam. Selain menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara, Sunan Kudus juga meninggalkan berbagai peninggalan yang membuatnya tetap dikenang sampai sekarang. Sayyid Ja'far Saudik Acemat Khan atau Sunan Kudus memiliki ayah bernama Raden Usman Haji atau Sunan Mudung yang merupakan anak dari Sultan Sayyid Fadol Ali Murtado. Perjalanan Sunan Kudus dalam berdakwah dan menyampaikan ajaran agama Islam, lebih mengutamakan kebijaksanaan dalam menentukan taktik dan siasat. Cara tersebut dilakukan karena dinilai paling sesuai untuk mengajak masyarakat mengikuti ajaran agama Islam. Dalam berdakwah, Sunan Kudus menerapkan strategi serupa seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang, di mana beliau membiarkan terlebih dahulu kepercayaan yang telah ada dan tidak mengubah adat istiadat yang sudah dilakukan oleh masyarakat, karena beliau tidak suka menggunakan jalan yang radikal atau penuh kekerasan, dan memaksa masyarakat untuk memeluk ajaran Islam. Sunan Kudus lebih memilih untuk mengikuti dari belakang setiap adat dan kelakuan masyarakat, namun juga berusaha untuk mempengaruhi dan mengubahnya sedikit demi sedikit. Cara ini disebutnya dengan Tutwuri Handayani. Selain itu, beliau juga melakukan cara lain yaitu Tutwuri Hangiseni, di mana beliau mengikuti dari belakang namun juga sambil mengisi ajaran Islam di dalamnya. Hal ini beliau lakukan untuk menghindari terjadinya konfrontasi atau penolakan terhadap ajaran yang beliau bawa. Pada akhirnya, Sunan Kudus berhasil mengubah kepercayaan dan juga adat istiadat masyarakat, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Masyarakat yang sudah mengikuti ajaran agama Islam juga harus bisa berusaha untuk menarik simpatik masyarakat lain, agar tertarik dan mau mendekat dengan agama Islam. Upaya Sunan Kudus untuk mengajak masyarakat memeluk agama Islam bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi hampir semua masyarakat saat itu masih berpegang teguh dengan kepercayaan dan adat istiadat saat itu. Mayoritas rakyat Kudus memeluk ajaran agama Hindu dan Buddha, namun hal tersebut menjadi penyemangat bagi Sunan Kudus untuk tetap bersabar dan menjaga keteguhannya dalam berdakwah. Suatu ketika Sunan Kudus membeli seekor sapi dari Hindia, sapi yang dibelinya tersebut kemudian dibawa oleh para pedagang asing dengan menggunakan kapal yang besar, dan akhirnya diantarkan dan ditempatkan di halaman rumah beliau. Saat kagum terhadapkan yang Sunan Kudus, apa diantaranya pada suatu ketika kalau idul adha ini biasanya kita saudara muslim tidak terlepas yang mampu memotong sapi-sapi, gerbo-gerbo, kambing-kambing yang ditiput tengah ontah. Tapi kan yang Sunan Kudus dikudus berhadapan dengan yang lain, yang harus kita jujur, harus kita hormati. sapi ini menjadi hajawan yang diistimewakan. Tapi kagum Sunan Kudus, bidato dilanggar dalam melarang memotong sapi. Jangan sampai menyentuh melukai orang wahid. Dari situlah pengirahan Ponco Wati menyerahkan keraton Ponco Wati yang dikudus kepada kagum Sunan Kudus. Rajanya diserahkan. Kalau saya mungkin, ya otomatis siapa orang yang tidak ingin duduk di kursi. Tapi apa yang terjadi? Karena Sunan Kudus tahu, demak ada Sultan Abdul Pantah, ada Sultan Renggono setelah itu. Kami tidak mau berdiri negara, dalam negara. Maka bijaksananya kan yang Sunan Kudus. Kerajaan itu dijadikan masjid menoroh kudus oleh kan yang Sunan Kudus. Luar biasa. Ini ketahulah ganas. Tidak menginggeng sama si do, isi iso mernah-mernah ke wong urib. Itu enggak no. Asal si dani ngastong ngamal so, soleh. Mula Sunan Kudus ini ngantos sama nge, taseng gato, saken kulo panjir dengan si doyo. Maka sering-seringlah berziarah ke makam Sunan Kudus. Terus tiang senajan sampun situ, asal si dani pun ngastong ngamal so, tasih sakit mernah-mernah ke wong urib. Uriboyen randu ngamal so, yuraiso mernah ke liani. Malah Sayyid Abdullah bin Alwi Alhaddad, Banyak masyarakat sekitar yang mayoritas beragama Hindu penasaran. Kenapa Sunan Kudus membawa sapi tersebut ke rumahnya? Karena dalam pandangan agama Hindu, sapi dianggap sebagai hewan yang suci dan dipergunakan sebagai kendaraan para dewa. Di dalam agama Hindu sendiri, menyebelai sapi merupakan suatu perbuatan dosa dan dikutuk oleh dewa. Dalam waktu sekejap saja setelah sapi tersebut sampai di halaman rumah Sunan Kudus, masyarakat sekitar baik yang beragama Hindu atau Buddha ramai mendatangi halaman rumah Sunan Kudus. Akhirnya beliau memutuskan untuk keluar dari rumahnya dan berbicara dengan masyarakat yang ramai berkumpul di halaman rumahnya itu. Beliau mengatakan bahwa rakyatnya itu tidak boleh menyakiti apalagi menyebelai sapi. Beliau kemudian juga bercerita bahwa saat masih kecil, beliau pernah ditolong oleh seekor sapi dan diberi susu yang segar. Masyarakat yang beragama Hindu merasa sangat kagum dengan cerita Sunan Kudus tersebut. Mereka menganggap bahwa Sunan Kudus merupakan titisan dewa Wisnu. Akhirnya dari kejadian tersebut, masyarakat di sana bersedia untuk mendengarkan ceramah Sunan Kudus dengan senang hati. Beliau kemudian menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran juga terdapat sebuah surat khusus tentang sapi, yaitu dalam bahasa Arab, surat tersebut bernama Al-Baqarah. Mendengar hal tersebut, masyarakat yang beragama Hindu semakin tertarik lagi untuk mendengarkan cerita dari Sunan Kudus. Setelah kejadian tersebut, banyak masyarakat yang merasa simpatik dengan Sunan Kudus. Dan dengan ajaran yang dibawanya, masyarakat Hindu kemudian banyak yang memeluk agama Islam dengan sukarela dan tanpa paksaan. Selanjutnya beliau juga mendirikan sebuah masjid yang arsitektur bangunannya dibuat tidak jauh berbeda dengan bangunan Candi. Hal tersebut bisa dilihat pada bentuk menara Masjid Kudus, bentuk tersebut dipilih agar masyarakat Hindu merasa akrab dan nyaman, sehingga tidak segan untuk masuk ke dalam masjid dan mendengarkan ceramah dari Sunan Kudus. Perjuangan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam, seiring berjalannya waktu, akhirnya beliau berhasil mengajak banyak umat Hindu untuk masuk dan memeluk agama Islam dengan sikap toleransi yang tinggi. Dimana mereka tetap menghormati sapi yang dianggapnya berharga dalam agama Hindu dan juga membuat masjid yang menyerupai bangunan Candi. Selain sikap toleransi yang tinggi, Sunan Kudus juga menerapkan ajaran Gus Jigang yang bagaimana mengajarkan hidup di dunia dan di akhirat. Ajaran ini selalu disampaikan kepada semua santrinya di sekitar kota Kudus dan sekitarnya. Gus Jigang adalah kependekan dari Bagus, Ngaji, dan Dagang. Gus berarti bagus akhlaknya, Ji yang berarti rajin mengaji, dan Gang yang berarti dagang. Maksud dari Sunan Kudus adalah selain mementingkan duniawi, harus diimbangi dengan kehidupan untuk akhirat, sebagaimana yang tersirat dalam ajaran Gus Jigang tersebut. Maka tidak mengherankan jika kota Kudus adalah kota yang memiliki perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Hingga saat ini, kota Kudus masih terkenal dengan kemajuan ekonominya sebagai kota Kretek. Sebagai seorang waliullah, Sunan Kudus memiliki karomah-karomah yang dikendaki Allah SWT. Karomah yang pertama dapat menyembuhkan penyakit atas izin Allah SWT. Ketika Sunan Kudus menunaikan haji ke tanah Arab, masyarakat di kota tersebut sedang terkena wabah penyakit. Pemerintahan di kota Arab mengadakan sayang bara. Untuk siapa yang bisa menyembuhkan wabah yang terjadi saat itu akan diberi hadiah. Dan akhirnya Sunan Kudus menyanggupi untuk dapat menyembuhkan wabah yang terjadi saat itu. Atas izin Allah SWT, Sunan Kudus dapat menyembuhkan penyakit wabah yang menjangkiti masyarakat. Maka atas jasanya beliau akan diberi hadiah oleh Amir Arab. Namun Sunan Kudus menolaknya. Beliau malah meminta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Dan batu itu dibawa oleh beliau ke Jawa. Dan diletakkan di area imam di Masjid Kudus. Karumah berikutnya dibantu tikus dan tawan saat berperang. Waktu beliau menjadi senopati kerajaan Demak, wilayah kerajaan semakin meluas hingga ke Madura. Dan wilayah barat sampai Cirebon. Keahlian strategi perang beliau ditambah dengan kesaktian Sunan Kudus yang tinggi. Membuat beliau menjadi senopati yang disegani. Beliau memiliki semacam rompi yang dipakai jika sedang berperang. Dan dari baju rompi tersebut, keluar banyak tikus yang ikut membantu perang melawan pasukan Majapahit. Tikus-tikus itu sangat kuat dan sakti. Jika dipukul atau ditikam, bukan malah mati, tetapi malah menjadi besar dan semakin ganas menyerang musuh. Hal ini membuat pasukan Majapahit lari tunggang langgang. Sunan Kudus juga memiliki sebuah peti, yang kalau dibuka akan mengeluarkan berjuta-juta lebah. Ketika perang, banyak pasukan Majapahit yang mati karena sengatan lebah tersebut. Ini pernah terjadi ketika beliau berperang melawan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Adipati Terung. Akhirnya Adipati Terung menyerah kalah kepada Sunan Kudus. Ada pun dikisahkan saat Sunan Kudus beradu kesaktian dengan Ki Ageng Kedu. Kisah Ki Ageng Kedu ini hampir mirip dengan kisah Brahmana dari India, yang ingin adu kesaktian kepada Sunan Kudus. Juga kisah Begawan Minto Semeru, yang beradu kesaktian dengan Sunan Giri. Ki Ageng Kedu ini ingin beradu kesaktian dengan Sunan Kudus, dengan pergi mengendarai tampah terbang miliknya, agar segera sampai ke Kudus. Sesampainya di Kudus, ia tetap berada di tampah terbangnya, dan berkewar-kewar untuk mengadu kesaktian dengan Sang Sunan. Sang Sunan keluar dari rumahnya, dan meminta Ki Ageng Kedu untuk turun, namun permintaan beliau ditolak oleh Ki Ageng Kedu. Sunan Kudus kemudian menunjuk ke arah tampah tersebut, dan tiba-tiba tampah terbang tersebut oleng dan membuat Ki Ageng Kedu terjatuh. Dengan kejadian ini, Ki Ageng Kedu merasa kekalah dengan kesaktian Sunan Kudus, dan tidak ingin mengganggunya lagi. Sunan Kudus meninggal pada tahun 1550 Masehi, beliau wafat dalam keadaan yang didambakan setiap umat muslim. Sunan Kudus meninggal dalam keadaan sedang bersujud kepada Allah SWT, saat menjadi imam sholat subuh berjamaah di Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus kemudian dimakamkan di area Masjid Menara Kudus, tepatnya di sebuah pendopo bagian belakang bangunan utama masjid. Untuk masuk ke area makam tersebut, terdapat jalan yang khusus yang bisa dilalui, namun bisa juga dengan melewati gapuro sebelah kiri Masjid Sunan Kudus. Hingga sekarang, makam Sunan Kudus banyak dikunjungi oleh para penjara dari berbagai daerah. Setelah meninggal, Sunan Kudus meninggalkan beberapa peninggalan berharga, yang sampai saat ini masih terawat dengan baik. Berikut ini beberapa peninggalan dari Sunan Kudus, yaitu Menara Kudus, Pusaka Keris Cintoko, Dua tombak Sunan Kudus, dan tembang asmaran dana. Sobat NU Channel, itulah kisah Sunan Kudus yang merupakan wali ul-ilmi. Semoga kita semua mendapatkan bilbarokah wal-karumah dari wali-wali Allah SWT. Wa'ulahu'alam biswab. Terima kasih telah menonton!